Edunitas, being successful is easy. Cante banget nih harus baca. Duh, males. Walaupun males baca, tapi pengen deh bisa tetap kuliah. Gimana ya caranya? Kamu masih baca? Iya. Tapi pengen kuliah? Kamu siapa? Tapi kamu masih baca, tapi pengen kuliah? Iya, kak. Kok gitu? Tenang aja, kamu bisa pilih jurusan ini. Nah, ini aku akan memberikan ada 5 pilihan jurusan buat kamu yang males baca. Tapi ini bukan berarti gak baca sama sekali ya. Ya tetap ada lah, bacanya dikit-dikit gitu ya buat sekadar belajar. Tapi buat kamu yang males baca, kamu bisa mengambil salah satu jurusan ini. Nah, yang pertama ini ada namanya desain dan multimedia. Jadi kalau misalkan kamu senang kayak gambar ya, mengadukan warna, itu tuh cocok banget buat kamu yang ngambil jurusan ini. Soalnya ini gak terlalu banyak-baca, tapi yang penting latihan, latihan desain. Nah, di jurusan ini kamu gak akan ditutup membaca sebanyak mungkin buku untuk mendalam ilmu yang kamu miliki. Dan sebaiknya kamu sama sekali tidak akan pernah belajar kayak matematika, atau apa. Dan juga lebih memperdalam kemampuan untuk belajar desain, ilustrasi, fotografi, videografi, dan sebagainya. Jadi lebih kayak mengasar kreativitas dalam bentuk visual gitu ya. Iya, betul. Dan tugas-tugasnya itu bukan karena baca, tapi karena kita bikin. Kita ngimpin, kita foto, kita gambar, gitu ya. Nah, itu jadi gak perlu banyak baca. Nah, yang kedua ini ada yang namanya tata boga. Jadi tata boga tuh masak. Nah, kalau masak ini kan di jurusan ini tuh kamu gak perlu banyak baca. Yang penting tuh harus bisa, ya latihan untuk bisa memasak. Paling kalau misalnya tata boga gitu, bacanya paling ingredients gitu ya, kaya. Iya, ingredients atau bahan-bahan masakan lah. Atau langkah-langkahnya harus ngapain, harus merebus kah, harus dimasak kah, itu semuanya. Ya, cuma masalah itu dalam. Sama kayak mengkreasikan atau mencampur-campurkan bahan-bahan gitu ya. Iya, jadi nilai mata kuliahnya itu ya berdasarkan dari desain makanan dan rasa makanannya. Yang ketiga ini ada namanya tatam busana. Ya, jadi tatam busana ini ditutup untuk bisa memiliki set yang bagus soal mix and mix berbagai macam outfit, padu-padu dan warna, serta bahkan pakaian yang jatuh untuk berbagai desain. Jadi kita memadukan atau kita menggambar desain pakaiannya gitu ya, terus kita mix and mix, dicoba balan ini, balan itu gitu ya, dengan kain-kainnya lah ya gitu. Jadi gak terlalu banyak pelajar gitu. Oke, sambil juga kita mengamati tren yang ada atau malah membuat tren gitu ya di dalam berkat tatam busana. Betul ya. Oh ya, mau nanya tadi yang tatam busana itu kita latihan ke jahit gak sih? Latihan ke jahit ya, kita juga latihan ke jahit. Kita juga latihan bikin baju, bikin jaket, bikin merot apapun gitu. Jadi kita tuh gak sekedar mendesain tapi juga membuat gitu ya, membuat apa yang kita desain. Ya, soalnya kan kita juga harus belajar soal bahan-bahan mini-baran. Kan ada bahan yang bagus, ada bahan yang kurang bagus, itu kayak gimana, itu juga dipelajari. Oke. Yang selanjutnya, ini juga salah satu yang mengejutkan ya, jadi ada teknologi informasi. Teknologi informasi kan masih ada kaitannya dengan komputer atau matematika dan sebenernya kan. Nah ini gak kebayang sih, maksudnya gimana nih? Ya, jadi kalau misalkan di jurusan ini, kamu banyak belajar pengalaman, biasanya itu banyak belajarnya bisa melalui Google dari Youtube sebenernya. Jadi kita tuh melihat secara visual dan gak perlu capek baca untuk langkah-langkah harus belajarnya kayak gimana gitu. Dan kalau misalkan kamu gak suka baca tapi suka hitung gitu ya, suka coding-coding itu kamu bisa masuk diurusan ini juga gitu. Soalnya kalau misalkan masuk di remote computer, remote computer itu beda, remote computer itu berarti kita juga teoritis gitu-gitu. Jadi kita harus banyak belajar, banyak belajar dan banyak hitung gitu. Nah tapi kalau misalkan teknologi informasi itu tidak kalau dibutuhkan. Nah yang selanjutnya, yang terakhir ini ada namanya desain interior. Jadi desain interior ini kita kayak misalkan memadukan berbagai macam gaya dan warna. Ini juga berkaitan dengan kayak kita bikin bangunan atau gedung. Misalkan kita mau bikin warna gitu ya, paduan tembok, misalkan lantai apa. Itu desain-desain pokoknya kayak desain yang dibutuhkan untuk bisa mempercantai rumah gitu ya. Ini sama atau beda sama arsitektur? Beda, kalau misalkan arsitektur kan mereka sampai bahan-bahannya harus diperlukan, kayak gitu. Tapi kalau misalkan desain interior itu lebih ke estetik dari isi dalam bangunannya. Jadi itu harus banyak. Jadi kayak pemilihan warnanya, pemilihan tata tempat benda-bendanya gitu ya. Iya, itu biasanya paling sering itu kita latihan pakai software biasanya. Software buat masuk padukan kayak lemarinya, kalau disini gimana, misalkan. Iya, makanya kadang mimpinya desain interior itu, mimpi buruknya arsitektur. Kenapa gitu? Soalnya kalau misalkan mereka bikin sesuatu yang suka dengan mereka, Arsitektur kan yang harus menyesuaikan masalahnya. Iya, kadang misalnya ada desain yang aneh banget gitu, Tapi secara bangunan kayak susah dibentuknya, keamanannya bisa jadi masalah. Iya, itu. Makanya kalau arsitektur kan harus banyak hitung, tapi kalau desain interior itu lebih ke estetiknya. Oke, akhirnya dari lurusan yang aku kasih ini, kamu mau pilih mana? Kalau aku sendiri sih aku kayaknya tertarik sama desain interior deh Kak. Karena aku suka ngeliat sesuatu yang estetik, sesuatu yang indah, Dan haramannya sih aku nggak cuma bisa ngeliat doang, tapi juga bisa membentuk atau mendesain seperti itu. Oh gitu. Betul. Dan jangan lupa juga walaupun misalkan dari jurusan yang mahas baca, itu prospek kerjanya juga tinggi. Jadi sering dibutuhin. Makanya kalau misalkan kamu mahas baca dan kamu seneng memiliki jurusan ini, Bener-bener diberdalam. Soalnya menikuti sama perusahaan. Jadi mungkin cara menambah wawasannya kayak liat-liat referensi, gambar lain-lain. Dan harus banyak latihan. Kalau misalkan angel kan enak kan. Oke kalau gitu makasih Kak buat informasinya. Oke, sama-sama. Itu ya 5 jurusan yang buat kamu yang mahas baca. Tapi kalau misalkan kamu mau cari opsi jurusan lain, itu bisa kamu buka di edunitas.com. Oke, itu saja bagi aku dan juga Itan. Kita ketemu lagi di video selanjutnya. Bye bye. Jangan lupa untuk like, komen, dan share video ini. Edunitas, being successful is easy. Terima kasih.